Intro Intro Ya, ketemu lagi dengan saya, pembucaran Jadah terkenal dan bukan siapa-sapa Dan hari ini, saya pengen membuat sesuatu yang berbeda Dan biasa-biasa aja sih Ya, seperti biasanya, hello Ada Miss Nanda disini, hello Hello Miss Nanda, luar biasa, cantik banget Makasih, Bapak, my 2, Bapak lupa ya temen saya disana Oh, itu temennya Saya kira panjangan Bapak, jangan lupain dia, Bapak Silahkan kesini, mohon maaf Oke, what's up Silahkan duduk dulu, silahkan duduk Mohon maaf Saya kadang-kadang lupa, saya kira Pengiring saya baru saya sewa Lupanya ini pemain musiknya Halo Halo Hari ini, saya pendatangan tamu yang Sangat fenomena dan luar biasa Mereka ini adalah pencipta musik di Kota Palangkar Siapa lagi kalau bukan Wang Sipitu Wang Sipitu Ini luar biasa Saya jadi penasaran Kenapa Miss Nanda dan Siapa? Mas? Mas Lolo Mas Lolo Ada artinya, Lolo? Panggilan temen aja Mas Lolo Oke, baik Miss Nanda dan Mas Lolo Kenapa mengambil Wang Sipitu? Wang Sipitu Wang Sipitu itu adalah Wang Sip Wang Sip itu ilham Kayak Saya menemukan dia dan dia menemukan saya itu kayak ilham Sebuah Wang Sip Karena selama ini kami butuh partner Dimana kita bisa bermusik bersama Dan Pitu Pitu itu kan bahasa Jawa ya kan Pitungan Pertolongan Pertolongan Kalau saya dahya Kalau saya orang gila ya Jadi Bapak Betul kan Pertolongan Angka keberuntungan juga Dan yang pasti ketika kami bermusik Itu tetap ada pertolongan Tuhan yang pastinya Yang pastinya Begitu Bapak kenapa berdua harusnya berpitu dong? iya 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 berdua sih harusnya kan waksud pintu dong kebetulan 6 nya 5 nya gak tau mungkin dari temen-temen yang ada boleh nanti nambah ya ya bisa lah mereka rekrut ya untuk mengbalur oke dan menarik banget dari tamu kita hari ini mereka ini adalah yang menurut saya saya lama banget mau janjian mereka sampai 1 tahun lamanya 1 tahun lamanya 2019 saya coba miss nanda kenal bos teringga maaf siapa ya siapa nanti mau ngerti siap deh disini kita bener sangat lama ya kita mau pengen ketemu dengan miss nanda sangat lama dan disini saya coba menghubungi alhamdulillah bisa ketemu dan coba menggali tentang apa sih wang sip itu ini dan kapan terbentuknya wang sip itu ini kalau awal terbentuknya itu sebenarnya 3 bulan yang lalu ya iya 3 bulan jadi awalnya itu saya waktu itu baru datang dari Jogja sambung amat habis selesai studi ya disana sambung ya agak sambung emosinya saya jadi takut jadi gitu akhirnya itu ada temen saya ngubungin eh lo bisa main disini gak yaudah bisa aja kan yaudah gas aja kan sekalinya sama siapa aku main sama nanda pokoknya mantap lah yaudah gua akhirnya dilihat mantap jadi gua bingung pertama nanda nih yang mana orangnya banyak yang tolong parkir sama bisa gitu juga tapi akhirnya disitulah kami bertemu di cafe tersebut suatu cafe ya artinya dengan tidak sengaja ketemu ini dan coba melanjutkan dengan hal yang serius gitu ya iya tuh miss nanda atau sampaian yang ngajak? kalo yang ngajak sih si miss nandanya langsung kelihatan ya iya iya gak sih tiap aja langsung gak 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 oke miss nandan sendiri mungkin ada tambahan nih dari pertemuan ini apa nih kira-kira ini pak waduh luar biasa semangat sekali ya semangat jangan sampai kesurupan ya jangan sampai kesurupan saya gak punya gak punya gak punya gak punya gak punya gak punya kamu boleh gantiin saya disini deh kelihatan sudah yang ini aja jangan yang itu lagi bubar acara saya oke lanjut deh lanjut deh jadi pada saat itu kan kita ngasihnya lagu-lagu top 40 lagu-lagu zaman now gitu lah aku pikir kan ah dia baru lulus masih si dede saya bilang begitu terus pas ketemu pas dia nanya kak tau lagu ini gak? lagu-lagu termasuk legend juga lagu-lagu oldies tau gitu tau lagu ini gak? tau kamu bisa lagu itu nah dari situ dan saya suka dengan permainannya karena setiap itu main gitar ya? bukan main ketipung mbak ketipung ketipung makanya sekalian waktu itu nyari lah nanti oke temen-temen ini nyambi kelihatannya beliau ya oke lanjut deh lanjut akhirnya bisa nih jadi partner karena sebelumnya saya udah mengharapkan aduh siapa ya yang jadi partner untuk kerjasama gitu untuk kedepannya gak mungkin kan begini-begini aja gitu kita pengen buat maju kalteng juga gitu kan dengan sebuah seni sebuah karya dari kita kita gak ada penonton kita aja setanggan lepaskan jatuh kameranya pak jatuh kameranya pak baik disini menarik jadi saya sangat senang ketemu dengan Wang Sitpitu ini dan kita pengen tanya prestasi-prestasinya apa aja nih mereka berdua karena orang datang dari jauhan dari jawa kan datang entah sekolah atau tinggal disana artinya ilmunya banyak kita pengen tahu apa aja yang sudah mereka dapatin silahkan yang mana dulu nih yang paling bontok dulu yang paling bontok dulu oke kalau prestasi sih dulu kalau dari kecil memang suka musik dari vokal solo saya pernah ngikutin juga dulu festival band jaman SMA SMP dan juga yang terakhir kemarin saya mewakili Indonesia sempat belajar internasional waktu itu festival choir di Singapura di Singapura dan Sri Lanka puji Tuhan kami mendapatkan emas satu sama sirifur di eh luar biasa luar biasa kalau di kota tolong nih pak prestasinya bagus pak tahun kapan dong kalau yang Singapura baru tahun lalu tahun lalu tahun lalu eh dah ah sombong amat luar biasa ya luar biasa ya ini saya jadi midder saya pulang aja ya saya gak punya prestasi semua sekarang ya bapak ada prestasinya jangan 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 ini kan saya memuatkan anda dari mana saya dong ini acara saya loh ini acara saya loh ini acara bapak ya 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 anda jangan rebut acara saya nanti tutup loh aduh sampai batuk ya perusahaan pernah mewakili Indonesia ini sangat luar biasa memang keren dari kecil emang ada keluarga yang pemusik atau memang dari papa sih memang papa ngeband juga dulu ngeband papa tuh saya juga ngeband oh gak ngeband ngeband apa ngebentong yaaw gak punya anak oke baik deh kita next ke Mishnada saya deket dikit ya ya sampai ngapain udah sih keras lagi keras ya keras oke Oke, Miss Mara, apa? Prestasi yang pernah dicapai, deh, sampai saat ini? Prestasinya itu mencintai seseorang dengan sepuluh hati. Waduh. Gini. Iya, 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 iya. Oh ya, kemana jurusannya? Kita pulang aja, deh. Kita pulang aja, ya. Aduh. Gak rame caranya, nilai-nilai. Oke, dan lanjut, lanjut. Jadi, pada saat itu mewakili perkasa, nama kita tuh, Perkumpulan Kalimantan Salatiga. Oke. Jadi, vokal solo waktu itu di Jogja. Pada saat itu, kita kumpulan Kalteng, Palangka, Pokoknya Kalimantan lah gitu, mewakili anak-anak Kalimantan Salatiga Yang ada, yang studi di Salatiga, kayak gitu. Akhirnya kesana, ke Jogja lah, vokal solo. That's the world. Juara Sabtu. Gitu, mewakili untuk semuanya, gitu. Di solo? Di Jogja. Jogjanya, ya. Betul, di Jogjanya, juara satu. Terus, saya juga bisa nari lho, Pak. Bisa. Eh, jalan-jalan. Oh, enggak, ya. Res kita kurang. Ya, Pak, ya. Ketendang kamera-kamera, kan. Takutnya ketendang, Pak. Ya, ya, ya. Jadi, saya nari juga, Pak. Nari, gitu, Pak. Kadang saya ngesot, gitu, Pak. Saya pecah juara satu, Pak. Ngesot, Pak. Ngepel, maksudnya, Pak. Gitu. Multifungsi, ya. Jadi, teman-teman, selain beliau cantik orangnya, Kalian bisa juga manfaatin, ya. Bisa, bisa. Multifungsi. Selain itu, deh. Apalagi, nih? Selain itu, Duta Tambun Bungai. Waktu itu, SMA. Duta Persahabatan. Gitu. Gak keliatan dari wajahnya, ya. Gitu. Saya berusaha untuk jadi model, tapi sakit banget, Pak. Habis saya, Pak. Habis saya, Pak. Habis saya, Masya Allah. Tanya, kan? Iya, iya, iya. Gitu. Itu, Pak. Luar biasa. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Terima kasih. Miss Nanda. Banyak prestasi. Miss Nanda sama. Punya keluarga yang memang... Papa. Papa juga, ya. Papa adalah musisi dan juga penyanyi. Anda berdua keluarga? Enggak. Enggak. Sama-sama apa masalahnya? Dulu, papanya beliau ini nge-band di suatu cafe yang sama dengan papa saya. Ternyata temen juga. Ternyata. Gitu. Jadi, sempat kenal juga. Oh, pas kita... Oh ya? Oh, alay. Ampeng, kamu masih segini dulu. Ini bakteri, ya? Iya. Kecil banget. Enggak di... Apa? Dikeluar minggi brojol gitu, dong. Berusinnya. Tuh. Anda mengada-ada ya, karyatanya. Masa sih kecilin. Kecil Papa dulu. Ya, beneran. Aduh. Oke. Jadi, ceritanya sangat menarik. Dan kita pengen tahu, Miss Nanda ini pengen gak? Dari vokal, model dan sebagainya. Pernah gak Jomba jadi MC? Mister Ceremony gitu? Oh ya. Beneran. Beneran. For the first time itu di Surabaya. Oke. Jadi, Surabaya, Salatiga, Solo. Jadi, pada saat itu pertama kali itu MC Wedding. Di Salatiga sih pertama kali waktu itu. Di Salatiga sih pertama kali waktu itu. Di Salatiga, karena jurusan aku kan komunikasi broadcasting. Jadi memang terjunya dunia-dunia seperti itu gitu. Jadi, pada saat itu grogi sih grogi pasti ya. Karena pertama kali. Cuma belajar, belajar, belajar terus. Akhirnya pada saat itu berhasil. Kita bawain acara itu. Syukurlah ya kan. Lancar. Setelah itu MC lagi waktu itu diminta sebuah company. Yang dimana mereka biasanya ngundang-ngundang. Kayak. Ma'am. 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 Kayak Winnie the Pooh. Gitu-gitu. Anak bapak yang dikenal. Anak bapak. Ya. Saya MC anak-anak juga pak. Jadi waktu itu. Di Jakarta waktu itu di Kokas. Ya kan. Di sana selama 9 hari. Nge MC lah gitu. Anak-anak Surabaya juga. Baik. Eh dah. Sombong amat. Biasa. Miss Nanda ini rupanya mahluk hidupnya ya. Gak ada semua. Gak ada semua. Tolong satu aja sih. Gak gitu ya pak. Bagi-bagi dengan yang lain gitu loh. Kok anda semua ngambil. Kasian yang ada ini gak ada kerjaan. Kita mau buat video kayak gini loh. Kok gitu ya pak ya. Gak biasa. Nah saya tau. Kenapa saya banyak nganggurnya. Itu gara-gara anda. Anda. Ma'am. Apa ya. Ma'am ya. Saya harus menyalahkan. Ini. Harus tolong subscribe. Yang banyak ya. Tolong. 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 Oke. Eh. Ini. Saya ada pertanyaan nih. Apa nih. Target kedepannya. Apa untuk wongsi P2 nih kira-kira. Kalau target kedepannya mungkin wongsi P2 ini bisa tembus di entertainment nasional. Entertainment nasional ya. Nasional. Dan juga mungkin setelah nasional mungkin bisa tembus internasional juga. Tapi gak cuma itu wongsi P2 juga selain kami entertainment kami juga berkarya. Untuk membangun kalpeng juga. Membawa nama Kalimantang Tengah. Alangkah Haya. Teman-teman dari wongsi P2 ini selain memang untuk bergerak dan bidang nyanyi dan sebagainya. Pengen gak nambah-nambah tim gitu atau nambah prosyonin? Personil. ᴀᴀᴗᴜ� roughsah. SaRadaw' Apa sih? Banana. Bapak. Bapakiggly magnet mukanya. ichi скорее tembaga feeling. Hahaha. SALAH. Kalau salah nggak dikenal kan jadi nah oat. Indonesia banget ya. Hahaha. Personality fancy pasti ada Pak. Jadi biasanya, kalau kita kan kita jadi khusus. Vokalisnya arenaannya cewek juga. Cewek semua gitu. Kalau disitu, kalau ceweknya gw 개�angnya angels. Bapak! Bapak diem aja, mukanya muncul lho. Kalau salahnya dikenal, nggak ditawain ya. Indonesia banget ya. Personil sih pasti ada, Pak. Jadi biasanya, kalau kita memang targetnya sih khusus, vokalisnya tuh cewek. Cewek semua gitu. Kalau misalkan, dia tuh namanya, kalau ceweknya tuh namanya angels. Jadi angelsnya tuh banyak. Nggak cuma saya nanti, Pak. Mungkin ada partner-partner lain yang mungkin belum kelihatan nih sekarang. Tapi udah ada bibit untuk bermusik, bernyanyi gitu. Nanti kita orbitkan pelan-pelan, ya kan? Boleh dong, lamar gitu. Baking soda. Baking soda bisa, Pak. Bisa, bisa, bisa. Itu yang ada di nyaru menteng, Pak. Ya, salah. Alhamdulillah ini sama saja menyebut saya adalah... Bukan, Pak. Ya sudah, jangan kita terusin. Ya, ya, ya. Bahaya. Udah keluar single? Belum, Pak. Segera? Segera, ya. Segera, ya. Tapi udah ada, ya. Ya. Ada, ya. Maybe next month. Oke, prestasi selain yang tadi ditanyakan, selain anak dan suami, kita apalagi? Anak dan suami? Sudah, punya si istri. Anak, kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Iya. Ayu udah kira sudah punya anak, loh. Belum punya anak. Belum, Pak. Belum. Informasi yang saya dapat dari tim kreatif saya, bahwa Anas sudah punya anak dan suami. Oh, belum, Pak. Belum. Saya masih single, Pak. Belum, saya masih single, Pak. Iya, bener. Karena pengen tau, kan ngasih saya, ya? Oke lah, baiklah. Baiklah. Baik. Thank you banget. Thank you. Makasih. Baus Tri, berharap di penampilan malam hari ini, mereka berdua bisa menyanyikan sebuah lagu atau beberapa buah lagu nanti buat kita semua. Baik. Kalau semuanya lebar, kita langsung saja mendengarkan dua buah lagu dari Wangsitv2. Stick it up. Mantap. Ada yang semuanya berdesahan terbaru. Ternyata Youtube. Ternyata Youtube. Tamat Youtube. Hei. Selamat menanmati. Selamat menikmati.